Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid Sembilan Asmaraman SKH Oping HOO Pekong inilah ayah kandung dari Pekong Siong, pemuda yang kini nampak bergerak dengan cepatnya bersama seorang gadis di luar tembok pagar kuil Siau Lim Si di luar kota Yeusu Ketika Pekong Siong masih berada dalam kandungan ibunya yang bernama Soe Wee, anak dalam kandungan ini sudah menimbulkan kegemparan Karena ramalan dari para pendeta lama di Tibet bahwa anak dalam kandungan itu adalah seorang sintong, anak ajaib, yang kelak akan menjadi seorang dalai lama atau pemimpin agama di Tibet yang besar Para pendeta lama mula-mula minta dengan hornat dan sopan agar kelak anak yang terlahir itu diserahkan kepada neraka untuk dididik karena jadi calon seorang guru besar dunia Tentu saja keluarga Pekong merasa keberatan sehingga mereka menentang kehendak para pendeta lama Hal ini menimbulkan pertikaian dan permusuhan Karena para pendeta lama di Tibet mempunyai banyak orang sakti, maka seluruh keluarga Pekong bersama para murid dan anggota Pekong simpang melarikan diri mengungsi menjauhi daerah Tibet dan akhirnya menetap di Konggoan, di Provinsi Szechuan Namun para pendeta lama masih terus melakukan pengejaran Untuk menghindarkan pengejaran inilah maka Pekong mengajak istrinya melarikan diri dan bersembunyi Anak itu terlahir dan tepat seperti yang diramalkan para pendeta lama di Tibet, anak itu laki-laki dan di punggungnya terdapat sebuah tanda berwarna merah Untuk menyelamatkan anak yang diberi nama Pekong Siong itu, kakek buyuknya yang ketika itu masih hidup, yaitu Pekong, lalu membawa pergi Pekong Siong dari asuhan ayah ibunya Sebagai gantinya, kakek Pekong kebetulan menyelamatkan seorang bayi laki-laki yang dibawa ibunya membunuh diri di lautan Kakek itu berhasil menyelamatkan bayi itu akan tetapi ibu anak itu tewas dan menyerahkan bayi itu kepada cucunya, Pekong dan istrinya menjadi pengganti Hon Siong Pekong Siong dilarikan kakek buyuknya dan setelah merawatnya selama tujuh tahun, akhirnya dia membawa cucu buyuknya itu ke kuil Sion Lim Si di dekat Ye Usu itu Menitipkannya kepada Cenggok Hwesyo ketua kuil itu yang masih terhitung burit keponakannya sendiri Pekong Siong hidup di dalam kuil itu dan secara kebetulan sekali dia bertemu dengan sepasang suami istri yang sakti Yang melakukan pertapaan atau menerima hukuman atas dosa mereka telah melakukan perjinahan atau menikah secara tidak sah Hukuman itu adalah hukuman kurung selama 20 tahun Akan tetapi, karena mereka itu sakti, setiap saat kalau mereka kehendaki, mereka dapat saling bertemu tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya atau mampu mencegah mereka Dua orang sakti yang menjadi suami istri itu bernama Siang Kuan Cikeng dan Toan Huicu, keduanya merupakan keturunan dari datuk-datuk sesat yang pernah menggemparkan dunia perselatan puluhan tahun yang lalu Di bawah bimbingan suhu dan subonya yang sakti Pekong Siong memperoleh kepandayan yang hebat bukan main Ilmu-ilmu silat tinggi telah dikuasainya, dan dia pun menerima pedang pusakakuan impokiam dari kedua orang gurunya Bukan hanya itu, akan tetapi kedua orang gurunya itu menjodohkan murid tunggal mereka itu dengan putri mereka yang lenyap diculik orang ketika masih kecil Hubungan kedua orang sakti ini menghasilkan seorang anak perempuan yang diberi nama Siang Kuan Bilian Maka, murid yang kini telah menjadi seorang pemuda yang tangguh itu diberi tugas untuk mencari putri mereka sampai dapat Dan mengajaknya ke kuil Siao Lin Si untuk menghadap mereka Putri mereka itu, Siang Kuan Bilian, sejak masih bayi mereka titipkan kepada sebuah keluarga cudidusun yang berada di kaki gunung, tak jauh dari kuil itu Akan tetapi dua orang suami istri sakti itu tidak memperkenalkan diri sebagai ayah ibu kepada Bilian, melainkan kadang-kadang mereka datang berkunjung sebagai guru karena mereka mulai mendidik Bilian dengan dasar-dasar ilmu silat Pada suatu hari, ketika Bilian berusia enam tahun, di dusun itu terjadi keributan Pertempuran hebat antara datuk-datuk sesat membuat dusun menjadi geger Banyak orang dusun tewas, termasuk keluarga Cu yang dikitipi Bilian Akan tetapi Bilian lenyap dan Siang Kuan Cikeng bersama Tuan Huicu tidak berhasil menemukan anak mereka yang lenyap tanpa bekas itu Demikianlah, setelah Han Siong tamat belajar dari mereka Siang Kuan Cikeng dan Tuan Huicu bersepakat untuk menarik pemuda murid mereka ini menjadi calon mantu mereka Dan memberi tugas kepada Han Siong untuk mencari putri mereka yang hilang itu sampai dapat dan mengajaknya menghadap mereka di kuil Siau Lim Si Pada waktu itu, Han Siong berusia 20 tahun dan sudah belasan tahun belian lenyap dari dusun Oleh karena itu, tentu saja bukan merupakan tugas yang ringan bagi Han Siong untuk dapat menemukan gadis itu Karena tidak ada sedikitpun petunjuk kemana perginya gadis itu dan siapa pula yang membawanya pergi Dua tahun lamanya Han Siong merantau, mengalami banyak sekali peristiwa yang hebat dan menarik Dan dalam perantauannya inilah secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Bilian yang masih mempergunakan nama keluarga Cu Semua pengalaman Han Siong semenjak lahir sampai pertemuannya dengan Cubi Lian diceritakan dalam kisah pendekar Macu Keranjang bagian pertama Kini, tiba-tiba saja dia muncul kembali bersama seorang gadis Gadis itu berusia kurang lebih 20 tahun, raut wajahnya manis sekali Tubuh gadis itu ramping, kulitnya putih mulus, rambutnya yang hitam panjang digelung ke atas, dihias tusuk kondip perak Sepasang matanya tajam bersinar-sinar, hidungnya mancung dan kecil, mulutnya berbentuk menggairahkan dengan bibir yang selalu merah membasah Mukanya berbentuk bulat telur dan terdapat sebuah tahilalat di dagunya Siapakah gadis manis ini? Ia bukan lain adalah Cubi Lian, atau yang sebetulnya Si Siong Kuan Ia berhasil ditemukan Hon Siong dan diajak berkunjung ke kubil itu, berkunjung kepada suami istri sakti yang dikenalnya sebagai gurunya di waktu ia masih kecil Sama sekali ia tidak pernah mimpi bahwa kedua orang gurunya itu sebetulnya adalah ayah dan ibu kandungnya sendiri Apa yang telah terjadi kepada diri gadis ini ketika ia berusia enam tahun di dusun itu? Ternyata ia telah terjatuh ke dalam tangan dua orang datuk sesat yang pada waktu itu amat ditakuti di dunia Kang O Yaitu yang berjuluk Pak KWI Ong, Raja Setan Utara, dan Tung He KWI, Setan Hitam Timur Dua di antara empat setan yang namanya menggetarkan kolong langit karena kelihayan mereka dan juga tindakan mereka yang aneh-aneh Kadang-kadang tanpa mengenal peri kemanusiaan sama sekali Dua orang datuk sesat inilah yang mengamuk di dusun itu, membunuh banyak tokoh Kang O dan banyak orang dusun termasuk keluarga Cuyang oleh Bilian dianggap sebagai keluarganya yang sesungguhnya Bilian menarik perhatian dua orang datuk sesat itu dan ia pun diambil sebagai murid Dua orang datuk itu mewariskan seluruh ilmu-ilmunya yang hebat kepada gadis ini dan Bilian menjadi seorang gadis dewasa yang selain tinggi ilmu eselatnya Juga berwata aneh, berani, galak, dan tidak mengenal ampun kepada musuh-musuhnya Karena itu, di dunia Kang O namanya segera menonjol dan ia dijuluki Tiat Sim Sian Li, Dewi berhati besi, saking keras wataknya Di dalam kisah Nacukeran Jang bagian pertama diceritakan tentang pengalaman gadis yang lihai ini sampai akhirnya Kehilangan kedua gurunya yang tewas saling bunuh dalam perkelahian karena berbeda pendapat mengenai diri murid mereka yang tersayang itu Yang seorang ingin menjodohkan Bilian dengan seorang tokoh pemberontak, akan tetapi Bilian tidak mau dan guru kedua membelanya Akhirnya keduanya tewas setelah mereka saling serang dengan hebatnya Bilian merasa sakit hati terhadap para pemberontak itu dan dalam usaha menontang para pemberontak inilah Ia bertemu dengan Pek Han Siong, bekerjasama menghancurkan pemberontak bersama pendekar lainnya, dan berkenalan Pek Han Siong segera dapat menduga bahwa inilah puteri dari kedua orang gurunya, gadis yang telah dijodohkan dengan dia Dia lalu memperkenalkan diri sebagai murid dari Siang Kuan Chi Heng dan Toan Hoi Chu yang oleh Bilian dianggap sebagai dua orang gurunya ketika ia masih kecil Sehingga mereka pun seakan-akan masih terhitung Su Heng dan Sumoy Dan setelah pemberontak itu dapat ditindas, Han Siong berhasil mengajak Bilian untuk berkunjung ke kuil Siau Lim Si di luar kota Yeusu itu untuk menghadap Su Hu dan Subonya itu Demikianlah, pada malam hari itu, dua bayangan itu berkelebat dengan amat cepatnya dan kini mereka berdiri di luar pagar tembok kuil Siau Lim Si Su Heng, hari sudah malam begini, apakah baik untuk mengunjungi Su Hu dan Subo tanya Bilian ketika mereka berhenti di luar pagar tembok kuil Siau Lim Si Kita lihat saja nanti, kalau Su Hu dan Subo bersedia menerima kita malam ini juga, kita langsung menghadap, kalau andai kata mereka tidur, kita akan menanti di dalam kuil untuk menghadap besok pagi Akan tetapi, mengapa kita harus masuk lewat pagar tembok? Bukankah lebih baik masuk melalui pintu gerbang dan mengetuknya kalau sudah ditutup? Su Heng Ah, aku belum bercerita padamu, Sumoy Su Hu dan Subo adalah orang-orang, hukuman yang berada dalam kurungan di kuil ini Ah tanda tanya gadis itu tercengang, orang hukuman? Bagaimana? Apakah salah mereka? Dan bagaimana pula mereka dahulu dapat mengunjungi aku dan melatih ilmu silat Sumoy Sebaiknya kalau hal itu engkau dengar sendiri dari Su Hu dan Subo karena aku, aku tidak berhak untuk menceritakannya Marilah, aku sudah dua tahun meninggalkan mereka dan aku sudah rindu sekali untuk bertemu dengan mereka Berkata demikian, Han Seong lalu menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya meloncat ke atas pagar tembok Diikuti oleh Bilian yang gerakannya lebih lincah lagi Memang ia seorang gadis yang lincah sekali, sebaliknya Han Seong pendiam dan tenang Padahal kalau diadakan perbandingan dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh Tentu saja Han Seong yang menerima gemblengan dari Subonya seorang ahli ginkang yang hebat, jauh lebih pandai daripada Bilian Gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga walaupun pagar tembok itu terjaga oleh para Hwesio Tidak ada seorang pun di antara para penjaga itu melihat berkelebatnya dua bayangan yang memasuki kuil lewat pagar tembok belakang Han Seong yang bertahun-tahun tinggal di kuil itu tentu saja sudah hafal sekali akan keadaan di dalam kuil Dia menjadi penunjuk jalan berada di depan, dan Bilian mengikuti di belakangnya Dengan mudah saja Han Seong mengambil jalan yang tersembunyi sehingga tidak pernah kepergok oleh seorang pun Hwesio Dan mereka kini tiba di luar sebuah kamar yang tertutup jendela dan daun pintunya Inilah kamar kurungan di mana biasanya Subonya berada, tempat hukuman bagi Subonya Dengan hati-hati Han Seong mengetuk daun pintu kamar itu, kemudian daun jendela, namun tidak ada jawaban dari dalam Ketika dia mengintai, kamar itu gelap dan sunyi Bahkan ketika dia menempelkan telinganya pada papan daun jendela, dia tidak mendengar bunyi pernapasan manusia di dalamnya Kamar itu kosong Bagaimana, Suheng tanya Bilian yang mengikuti gerak-gerik pemuda itu Ini kamar Subo, akan tetapi kamar ini sekarang kosong Jangan-jangan Subo sedang keluar Mari kita ke kamar tahanan Suhu saja Mereka lalu pergi ke bagian lain dari kuil itu, jauh ke ujung kiri Dan tak lama kemudian Han Seong sudah berada di luar sebelah kamar lain yang juga tertutup daub jendela dan pintunya Akan tetapi ada sedikit cahaya yang menerobos keluar dari celah-celah daun jendela Tanda bahwa di dalam kamar itu ada lilin bernyala Gembira rasa hati Han Seong karena hal ini menandakan bahwa Suheng berada di dalam kamar itu Diketuknya daun pintu itu perlahan Tidak ada jawaban dari dalam Diketuknya lagi dan dia pun berseru lirih Suhu Suhu, ini Teocu yang datang mohon menghadap Suhu Kini terdengar suara gerakan di dalam kamar itu Kemudian terdengar suara teguran dari dalam yang amat mengejutkan hati Han Seong Omi Tauhut Siapa berani mengganggu Pinceng di tengah malam buta begini tentu saja Han Seong terkejut karena dia mengenal suara yang berat dari Ceng Ho Kau Sio Ketua Siau Lim Si yang amat galak itu Ketua inilah yang telah memberi hukuman kepada Suhu dan Subonya Biarpun Ceng Ho Kau Sio selalu bersikap baik kepadanya Bahkan Kau Sio tua ini pula yang mendorongnya untuk mempelajari kesusasteraan melalui kitab-kitab agama yang kuno Namun Han Seong selalu merasa hormat dan segan kepada Ho Sio tua yang amat keras menjaga peraturan ini Dia merasa serba salah Dia sudah terlanjur mengeluarkan suara dan Ho Sio tua itu sudah tahu bahwa di luar ada orang Maka tidak mungkin lagi dia mundur Apakah Ho Sio tua itu sedang mengadakan kunjungan kepada Suhunya? Di malam buta begini? Sungguh aneh Akan tetapi dia harus cepat menjawab karena Ho Sio tua itu sedang menanti dengan tidak sabar Loh Suhau, maafkan saya Saya adalah Pek Han Seong, jawabnya Hening sejenak dalam kamar itu Kemudian terdengar suara yang berat itu Pek Han Seong Ah, engkau telah kembali? Apakah engkau mencari Suhumu? Siang Kuan Cikeng Girang rasa hati Han Seong mendengar suara yang berat itu tidak mengandung kemarahan Benar sekali, loh Suhu Bolehkah saya menghadap Suhu kembali Hening sejenak? Baiklah, akan tetapi Pin Cheng mendengar gerakan dua orang Siapa kawanmu Han Seong sating pandang dengan Bilian? Kakek yang berada di dalam itu ternyata memiliki pendengaran yang amat tajam Saya datang bersama seorang murid Suhu dan Subo yang lain Loh Suhu Ia bernama Chu Bilian Juga ingin menghadap Suhu dan Subo Seorang wanita suara itu seperti terkejut Kemudian disambungnya cepat-cepat Siam Chai Biarlah, kalian masuklah Pintu kamar ini tidak terkunci Han Seong memberi isyarat kepada Bilian dan keduanya membuka daun pintu lalu masuk ke dalam kamar itu Bilian memandang penuh perhatian sedangkan Han Seong menutupkan kembali daun pintu dari dalam Seorang Ho Siu tua sekali duduk bersilah di tengah ruangan kamar itu Kamar yang kosong dan di sudut kamar terdapat sebuah meja di mana berdiri sebatang lilin yang bernyala Beberapa batang lilin lain yang tidak bernyala menggelepak di atas meja Han Seong mengajak Bilian menjatuhkan diri berlutut di depan Ho Siu yang duduk bersilah di atas lantai itu Lantai dingin tanpa tilam Dan Han Seong merasa terharu Baru dua tahun terlewat Akan tetapi ketua kudil itu kelihatan sudah sangat tua sekarang Tua keripuatan dan mukanya yang kehitaman itu Yang biasanya nampak segar Kini nampak layu dan lesu Sinar matanya bahkan diliputi kedukaan Lo Suhu, saya dan Sumoy mohon maaf kalau mengganggu Lo Suhu Akan tetapi, dimanakah adanya Suhu? Juga Subo tadi tidak ada di dalam kamar tahanannya Dimanakah mereka sejenak sepasang metu yang nampak sayu Kini kehilangan kegalakannya dan kekerasannya yang dahulu Yang ada hanya tinggal sinar kejujurannya Mengamati Han Seong dan Bilian Han Seong, coba nyalakan dua batang lilin lagi Biar agak terang Meta Pin Cheng sudah tidak begitu awas lagi Katanya lirih Hati pemuda itu terharu dan dia pun cepat menyalakan dua batang lilin di atas meja Kini kakek itu mengamati mereka dan diam-diam merasa terkejut sekali melihat wajah gadis yang datang ke sama Han Seong Betapa miripnya wajah itu dengan wajah Toan Hui Chu Teringat akan Toan Hui Chu, hatinya seperti diremas dan dia pun memejamkan kedua matanya Merangkapkan kedua tangan di depan dada dan berkata lirih Omi Tuhut, semoga diampuni semua dosa Pin Cheng, Lo Suhau Sudilah kiranya Lo Suhu menceritakan di mana adanya Suhu dan Subo sekarang Kata pula Han Seong, merasa tidak enak melihat kedukaan yang memeyang di wajah kakek itu Kakek itu membuka matanya dan menarik napas panjang Kalian duduklah yang enak Kebetulan sekali kalian datang selagi Pin Cheng bingung mencari siapa yang kiranya patut untuk menerima pencurahan penyesalah hati Pin Cheng yang selama ini Pin Cheng sembunyikan Kalian berdualah yang paling tepat menerima dan mendengarkannya Benar, terutama engkau, Han Seong Dengarkan baik-baik pengakuan Pin Cheng, pengakuan seorang yang berdosa besar Lo Suhu Tanda Seru Han Seong membantah dengan terkejut sekali Akan tetapi kakek itu mengangkat tangan kirinya ke atas Diamlah, Han Seong, dan kau dengarkan saja pengakuan Pin Cheng ini Han Seong yang duduk bersilah menutup mulut dan menundukkan mukanya Sedangkan Bilian mengamati kakek itu dengan hati tertarik Tentu ia akan mendengarkan cerita yang amat menarik Pikirnya, kakek ini sungguh aneh Akan tetapi melihat mukanya yang tua itu Sepasang matu yang redup dan sayu Akan tetapi mengandung sinar kejujuran dan juga kekerasan itu membuat ia merasa suka kepada kakek tua rentak itu Kurang lebih 21 tahun yang lalu Sepasang orang muda datang ke kulil ini menghadap Pin Cheng Usia mereka seperti kalian berdua, masih muda, yang pria tampan dan yang wanita cantik Mereka itu adalah Siang Kuan Cikeng dan Toan Hui Chu Mereka membuat pengakuan yang mengejutkan hati Pin Cheng Siang Kuan Cikeng mengaku sebagai putera tunggal mendiang Siang Kuan Lo Jin yang berjuluk Si Iblis Buta Seorang Datuk Sesat Adapun Toan Hui Chu bahkan mengaku sebagai puteri mendiang Raja dan Ratu Iblis Sepasang Raja Datuk Sesat yang menggemparkan dunia Kang Ou itu Mereka sengaja menghadap Pin Cheng untuk minta diterima menjadi Huo Xio dan Nikou Karena mereka berdua merasa telah berbuat dosa dan untuk mencuci darah keturutan mereka yang amat jahat Pin Cheng menerima karena melihat betapa mereka itu mempunyai niat yang tulus ikhlas Sampai di sini kakek itu berdiam sejenak Han Xiong merasa kagum sekali kepada Suhu dan Subonya Biarpun keduanya keturunan Datuk-Datuk Sesat yang seperti Iblis Namun keduanya agaknya menyadari kekeliruan orang tua mereka bahkan hendak menebus dosa dengan masuk menjadi pendeta Diam-diam Bilian yang hanya samar-samar saja ingat kepada kedua orang gurunya itu Juga merasa kagum dan bersimpati Ia sendiri pun sejak kecil menjadi murid dua orang Datuk Sesat Namun ia sama sekali tidak sudi mengikuti jejak mereka sebagai orang jahat Sama sekali tidak Ia benci kepada perbuatan jahat dan menentang mereka yang suka bertindak sewenang-wenang dan jahat Ketika itu, Pin Cheng yang sudah puluhan tahun tidak pernah membayangkan wanita Tiba-tiba saja menjadi lemah dan seperti kemasukan Iblis dalam diri Pin Cheng Pin Cheng, tergila-gila kepada Tuan Huicu terkejut sekali hati Han Song mendengar ini Kalau saja kakek itu tidak membuat pengakuan sendiri, pasti dia tidak akan percaya Bilian menatap wajah kakek itu, sepasang matanya memandang tajam penuh selidik Cheng Hok Hwesyo menghela nafas panjang Batin Pin Cheng masih lemah, mudah dimasuki kotoran Pin Cheng tertarik oleh kecantikan Tuan Huicu dan Pin Cheng menyatakan perasaan ini Ia menolak Pin Cheng Kemudian, kiranya ketika masuk menjadi nikau, di luar pengetahuannya Tuan Huicu telah mengandung akibat hubungan cintanya dengan siang kean cikeng Hubungan di luar nikah Kesempatan ini Pin Cheng pergunakan untuk membalas dendam kepada Tuan Huicu karena telah mengecewakan Pin Cheng dan menolak perasaan hati Pin Cheng yang sesungguhnya hanyalah gejolak nafsu binatang belaka Dan membalas dendam kepada siang kean cikeng karena iri hati dan cemburu yang juga merupakan hafsu pementingan diri sendiri yang merasa dikecewakan Maka, Pin Cheng lalu menjatuhkan hukuman kepada mereka, hukuman kurung selama 20 tahun dalam kamar kurungan terpisah ayah Betapa kejinya tiba-tiba biliar berseru marah, matanya berapi-api memandang kepada Huicu tua itu Lo Suhu sebagai seorang Huicu tua sungguh tidak pantas sekali melakukan perbuatan yang demikian kejamnya terhadap mereka Mula-mula tergila-gila kepada seorang wanita muda, kemudian karena tidak mendapat tanggapan lalu membalas dendam dan menghukum metekah sampai 20 tahun Tidak malukah lo Suhu kepada diri sendiri Sumoy Han Sung berseru kaget sekali mendengar ucapan yang nadanya amat mencela dan merendahkan ketua kudil itu Akan tetapi kakek itu tersenyum, lalu merangkap kedua tangan di depan dada, memejamkan kedua matanya dan berkata Omi Tohut, terima kasih, Nona Makian di dan celaan sungguh terasa sebagai obat pelunak rasa perih karena penyesalan Pincheng Pincheng memang layak dimaki, bahkan dipukul atau dibunuh kalau perlu Pincheng akan menerimanya dengan senang hati sekali Mendengar ini, Bilian menutup mulutnya dan memandang heran, juga bingung Ia menoleh kepada Han Sung yang mengedipkan metu dan memberi isyarat kepadanya agar suka menahan diri Karena Han Sung ingin sekali tahu kemana perginya Suhu dan Subonya, maka dia pun mendesak dengan hati-hati kepada kakek yang masih memejamkan kedua matanya itu Lalu bagaimana kelanjutannya, Lo Suhu kakek itu membuka matanya, masih tersenyum ketika memandang kepada Bilian, dan pandang matanya juga lembut Sama sekali tidak membayangkan kemarahan biarpun tadi dimaki dan ditegur dengan keras oleh gadis itu Ketika engkau pergi meninggalkan kuil, hukuman mereka itu tinggal 2-3 tahun lagi, Han Sung Akan tetapi pada suatu hari Pincheng menyadari dan menginsafi dosa yang Pincheng lakukan Sayang kesadaran itu timbul setelah Pincheng begini tua Pincheng lalu memanggil mereka, membebaskan mereka dari sisa hukuman itu, dan di depan mereka Pincheng mengakui semua dosa Pincheng Dan menyatakan bahwa Pincheng menjatuhi hukuman pada diri Pincheng sendiri dengan hukuman kurungan di kamar ini Sampai mati Ah Han Sung berseru dan tercengang, akan tetapi Bilian bersungut-sungut Hem, masih terlalu ringan Mereka yang tidak berdosa harus menjalani hukuman selama hampir 20 tahun Kalau Lo Suhu, melihat usia Lo Suhu yang sudah tua sekali, tentu hanya tinggal beberapa tahun saja Sumoy kembali Han Sung menegur gadis itu Kembali kakek itu tersenyum dan mengangkat tangannya Biarkan saja, Han Sung Pincheng malah girang karena gadis ini mewakili mereka untuk mengutuk Pincheng Sungguh Pincheng selama ini merasa menyesal sekali Apalagi ketika dikeluarkan dari sini, mereka berdua itu sama sekali tidak mengutuk Pincheng Biarlah nona ini mewakili mereka untuk mengutuk Pincheng Mereka memang tidak berdosa Setelah Pincheng mendengarkan pengalaman mereka Mereka memang saling mencinta, sama-sama menderita dengan nasib yang hampir sama Apakah dosa hubungan antara dua orang yang saling mencinta? Pincheng yang didorong nafsu iblis, nafsu binatang Bahkan bukan mereka saja yang menderita, anak mereka yang tidak bersalah apapun Ikut pula menderita akibat perbuatan Pincheng yang kotor, anak mereka Ah, Suhu dan Subo mempunyai anak dan bagaimana dengan anak mereka itu Kini Bilian bertanya sambil menatap kajam wajah Cenggok Hwasio yang masih tersenyum Mendengar ini, berdebar rasa hati Han Siung Bilian bertanya tentang anak itu, tentang dirinya sendiri Dan Hwasio tua itu pun sama sekali tidak pernah mimpi bahwa yang bertanya itu adalah anak itu sendiri Anak dari dua orang hukuman itu Han Siung merasa serba salah Tentu saja dia tidak mungkin mencegah kakek itu bercerita atau melarang Bilian bertanya Pertanyaan sudah diajukan dan dengan jantung berdebar penuh ketegangan Han Siung hanya dapat memandang dan mendengarkan, menanti jawaban Cenggok Hwasio Anak mereka itu? Ah, anak yang malang itu ikut pula menjadi korban dosa yang Pincheng lakukan terhadap kedua orang tuanya Anak itu perempuan dan karena mereka tidak ingin membiarkan anak mereka hidup dalam kurungan pula Mereka lalu menitipkan anak itu ke dusun di kaki gunung Akan tetapi Omi Tohut, semoga dosa Pincheng dapat diampuni Anak itu kabarnya dilarikan penjahat setelah keluarga yang mereka titipi itu dibunuh pejahat Bilian Mi loncat bangun berdiri dan wajahnya pucat Matanya terbelalak ketika ia membentak Cenggok Hwasio dengan pertanyaan yang mengejutkan hati kakek tua itu Katakan Siapa nama anak perempuan mereka itu? Hayo katakan atau Demi Tuhan, kubunuh kau Sumoy Han Siung juga bangkit berdiri Siap mencegah kalau sampai gadis itu benar-benar hendak membunuh ketua Xiao Lim Si itu Akan tetapi, Cengok Hwasio masih saja bersikap tenang dan tersenyum Seolah-olah dia memang mengharapkan ada orang membunuhnya untuk menghukum dosanya yang membuat dia terbenam dalam penderitaan karena penyesalan Sungguh Pincheng tidak tahu siapa namanya Kalau engkau hendak membunuh Pincheng, silakan Nona, Pincheng tidak akan menghadarkan diri Silakan Sumoy Han Siung kembali menegur Bilian yang masih pucat itu kini menoleh dan berhadapan dengan Han Siung Suheng engkau, engkau tentu tahu Anak, anak itu Ia sinar matanya penuh pertanyaan dan bibirnya gemetar Tidak mampu lagi mengeluarkan suara Tanpa suara pun, Han Siung maklum apa yang menjadi dugaan hati gadis itu Dia pun mengangguk Benar, Sumoy Engkau lah anak itu Engkau adalah putri Suhu Dan Subo yang dititipkan kepada keluarga Cu itu Bilian terbelalak Mengeluarkan jeritan melengking tinggi dan tubuhnya sudah bergerak Didahului tangannya yang menyambar ke depan Menghantam ke arah ubun-ubun kepala Cengok Hwasio Yang masih duduk bersila dan tersenyum Memandang tanpa berkedip Akan tetapi, pukulan itu bertemu dengan tangan Han Siung yang lunak Yang sudah menangkis pukulan itu mendorong tubuh Bilian mundur Sumoy, tenanglah Kalau engkau membunuhnya, berarti engkau mengoper dosanya Jangan, Sumoy, demi Tuhan Jangan lakukan itu Bilian mencoba untuk merontah Akan tetapi Han Siung memegangi kedua lengannya Lepaskan Suheng, dia telah mencelakakan kedua orang tuaku Menyiksa ayah dan ibuku Aku harus membunuhnya Omi Tohut Jadi nona ini adalah putri mereka Ya Tuhan, Han Siung lepaskan dia Biar ia membunuh Ping Ceng Omi Tohut, akhirnya Akhirnya hukuman yang adil datang Lepaskan biar ia membunuhnya Anak baik, kau bunuhlah Ping Ceng Kau bunuhlah Ping Ceng Hewesio itu kini menangis terisak-isak dan berbisik-bisik minta dibunuh Han Siung tetap mencegah Bilian Ingat, Sumoy, Suhu dan Subo, yaitu ayah dan ibumu Tentu akan marah dan berduka sekali kalau mendengar engkau membunuh lo Suhu ini Mereka saja yang menerima hukuman itu Tidak pernah mencelak, tidak pernah mengutuk Setidaknya engkau harus bertanya dulu kepada mereka Mari, Sumoy, mari kita temui mereka ayah ibumu Ayah, ibu, di mana, di mana, mereka gadis itu tergagap-gagap Matanya terbelalat, mukanya pucat sekali Lo Suhu, tolong beritahu Di mana adanya Suhu dan Subo kini dengan kepala tunduk Masih menangis Ceng Hewesio berkata Mereka, mereka, bikin kekok, lembah ayam emas Di puncak Heng Cuonsan ujung timur Tapi, tapi, biarkan dulu ia membunuhku Han Siung, aku mohon padamu Bicarkan ia membunuh Ping Ceng Akan tetapi Han Siung tidak memperdulikan kakek itu Menarik tangan Bilian dan membawanya keluar dari kamar itu Masih terdengar keluh kesah dari kakek itu yang minta dibunuh di antara tangisnya Akan tetapi Han Siung terus mengajak semuanya keluar Di luar kamar, mereka bertemu dengan banyak Hewesio yang tadi terkejut mendengar jerit Bilian Ketika mereka tiba di depan kamar, mereka mendengar tangis Ceng Hewesio dan tentu saja para Hewesio ini menjadi terkejut dan terheran Akan tetapi tidak berani memasuki kamar yang dijadikan tempat hukuman atau pertapaan oleh ketua mereka itu Ketika para Hewesio itu melihat seorang pemuda dan seorang gadis keluar dari kamar itu, tentu saja mereka segera menghadang dan bersikap penuh curiga Akan tetapi Han Siung segera memperkenalkan diri Para Suhu dan Suheng apakah lupa kepadaku? Aku adalah Pak Han Siung, ah, Han Siung Sute, para Hewesio itu kini mengenalnya akan tetapi Han Siung tidak ingin banyak bicara dengan mereka Dia menggandeng tangan Sumoynya dan berbisik, mari kita pergi Sumoy dan dia pun mengajak Sumoynya untuk meloncat dan beberapa kali berkelebat saja Mereka telah menghilang di kegelapan malam Para Hewesio hanya dapat memandang dengan matel, terbelalak penuh kagum Mereka melanjutkan perjalanan di dalam kegelapan malam, hanya diterangi sejuta bintang di langit Karena perjalanan mendaki pegunungan Heng Chwonsan merupakan perjalanan yang sukar dan berbahaya Maka mereka hanya berjalan perlahan-lahan Tiba-tiba Bilian berhenti Marilah, Sumoy, akan tetapi Bilian tidak bergerak dan mencoba untuk menatap tajam wajah pemuda itu melalui kegelapan Suheng, dari suaranya dapat diketahui bahwa gadis itu menahan tangisnya Memang sejak keluar dari kuil tadi, hanya dengan kekerasan hatinya saja Bilian tidak terseduh-seduh atau terisak-isak Walaupun kedua matanya sudah basah dan kadang-kadang ada air mati menetes ke atas pipinya Pikirannya menjadi kacau tidak karuhan Ia membayangkan mereka yang pernah dianggapnya sebagai ayah dan ibu kandungnya Yaitu suami istri Chu Pak San yang terbunuh oleh mendiang kedua orang gurunya yaitu Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei Lalu ia membayangkan dan mencoba untuk mengingat-ingat wajah kedua orang yang menjadi gurunya Yang datang di waktu malam dan memberi bimbingan ilmu silat kepadanya Seorang pria yang gagah perkasa, akan tetapi buntung lengan kirinya sebatas siku Dan seorang wanita yang cantik Jailta akan tetapi selalu wajahnya pucat Mereka begitu baik kepadanya, bahkan wanita yang menjadi subonya itu setiap kali datang dan pergi selalu mencium kedua pipinya Dan pria berlengan buntung sebelah yang menjadi suhengnya itu selalu mengelus-elus kepalanya penuh kasih sayang Jadi mereka itu adalah ayah dan ibu kandungnya Ya? Kenapa? Sumoy tanya Han Siong Hatinya tidak enak karena tadi dia berkeras melarang sumoynya membunuh Cenggok Hwasyu Suheng, katakan terus terang Apakah selama ini, sejak pertemuan pertama antara kita, engkau sudah tahu siapa diriku Han Siong mengangguk Akan tetapi lalu teringat bahwa cuaca gelap dan belum tentu anggukannya kelihatan oleh gadis itu Aku tahu, sumoy Suhu dan Subo sudah memberi tahu kepadaku siap namamu, yaitu Bilian dan mempergunakan nama keluarga cu Ketahuilah, sumoy Aku memang diutus oleh Suhu dan Subo untuk mencarimu Selama dua tahun aku mengembara, tidak tahu harus mencari kemana sampai pada suatu hari itu kita kebetulan saling berjumpa dan begitu melihat, aku, aku sudah merasa tegang karena wajahmu mirip sekali dengan wajah Subo Ketika mendengar namamu, maka aku menjadi yakin Tapi, kenapa kau diam saja, Suheng? Kenapa kau tidak memberi tahu kepadaku bahwa sebenarnya aku adalah anak kandung mereka Aku khawatir yang kau tidak percaya, sumoy Maksudku, membawamu menghadap mereka dan biarlah engkau mendengar dari mereka sendiri Tidak kusangka, kita bertemu dengan Loh Suhu Cenggok Hwesyo sehingga rahasia itu kau ketahui Mereka melanjutkan perjalanan dan karena Kim Kekok, lembah ayam emas, itu berada di puncak paling ujung Dan perjalanan dilakukan lambat, baru setelah terang tanah mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan cepat Maka pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, barulah mereka tiba di lembah itu Tidak sukar mencari suami istri itu setelah mereka berdua tiba di lembah Karena baru saja mereka memasuki lembah yang subur itu Mereka melihat dua titik hitam dari atas depan yang makin lama menjadi makin besar Dan akhirnya nampak dua sosok tubuh manusia berlari cepat menyongsong meraka